Beralih ke informasi lainnya, guna merealisasikan target menang di pemilu 2024 nanti, DPD Partai Golkar Kalimantan Selatan siapkan langkah cepat dan strategi CITU untuk merahis suara terbanyak pada pilek maupun pilpres. Golkar Kalsel menarget 18 kursi di legislatif tingkat provinsi. DPD Partai Golkar Kalimantan Selatan tancap gas dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang. Para pol pemenang pemilu di Kalsel pada 2019 lalu ini menyiapkan langkah cepat dan strategi CITU untuk mempertahankan predikat peraih suara terbanyak. Tidak hanya di pemilihan legislatif, tetapi juga pemilihan kepala daerah hingga presiden. Menurut Sekretaris DPD Golkar Kalsel, Supian Haka, pihaknya memperkuat konsolidasi kader dari level atas hingga tingkat bawah di desa. Konsolidasikan organisasi supaya dikianan sampai nanti 13 ribu tahun ini ada yang satu kebubatan yang tidak ikut pemilu. Karena saat ini kan kewajiban itu 100 vaksin dulu seribu. Jadi ya harus masuk di KPO. Nah itu kami sudah keorganisasi. Pengurus kami ini kader kami ini melintas. Partai Golkar Kalsel menarget 18 kursi di legislatif tingkat provinsi. Sementara untuk pemilihan kepala daerah maupun presiden, Golkar mampu menjalin koalisi dengan P3 dan PAN dengan titel Indonesia Bersatu. Dari Banjarmasin, Suhardian, Ainews melaporkan.